Sementara di Aceh, Kapolda Aceh Irjen Pol Ahmad Kartiko memimpin apel gelar pasukan Ops Manta Praja Selawa 2024 di lapangan Polda Aceh. Apel gelar pasukan tersebut dilaksanakan dalam rangka pengamanan Pilkada Serentak tahun 2024. Dalam sambutannya, Ahmad Kartiko menyampaikan Pilkada Serentak merupakan sebuah proses demokrasi yang sangat penting. Namun harus disadari bahwa dalam setiap momentum politik potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat akan meningkat. Menyikapi hal tersebut, Polda Aceh dengan didukung oleh KTNI, Intansi Terkait, dan Mitra Kamtipmas lainnya akan melaksanakan operasi kepolisian kewilayaan dengan Sandi Manta Praja Selawa 2024 yang dilaksanakan mulai 27 Agustus hingga 21 Desember 2024. Pada pelaksanaannya, Pilkada Serentak di Aceh sedikitnya terdapat 12.000 TPS yang harus dilakukan pengamanan. Antara lain, 10.000 TPS berstatus kurang rawan, 1.900 TPS rawan, dan 90-an TPS sangat rawan. Polda Aceh juga akan melibatkan 47.000 personel yang terdiri dari 10.000 personel Polri, 40.000 personel TNI, dan 32.000 personel Linmas. Di akhir sambutannya, Ahmad Kartiko menekankan agar para personel menghindari tindakan-tindakan yang dapat mencurang nama bagi institusi. Ini sudah kita petakan, dan ini sudah kita aktifasi untuk daerah-daerah Kaman, Gamai, dan Siyu. Operasi ini selama 66 hari, berlangsung dan mulai hari ini sampai 66 hari depan. Ini bukan hanya di Polda, di seluruh jajaran Polres juga dilakukan hampir persiapan ini, sehingga nanti masing-masing jajaran Polres beserta KOTI, beserta SOTI di wilayahnya, siap untuk mengamankan pemilihan bagi erah, terutama di tingkat, kalau Pak Ken dan wali-wali. Kita akan menyusun indeks kerawanan berdasarkan asusmen dari Pambes Mori ya. Pambes Mori melihat ada beberapa kerawanan berdasarkan pertimbangan biografi ini, misalnya, kemudian berdasarkan pertimbangan alam, kemudian masalah jumlah pemilih juga. Jadi ada beberapa aspek yang dilihat, aspek pemilih juga, aspek alam juga, aspek partisipan masyarakat, aspek kesiapan penggara juga. Nah ini sudah kita petakan, dan ini sudah kita aktifasi untuk daerah-daerah rawan mana, sehingga ada teknik khusus yang kita siapkan. 10.390 personil Polri, kemudian ada juga TNI 4.799, dan juga ada Limas yang menjaga di TPS 32.000.